selamat pagi selamat pagi kenalin nama gue peter christopher gue dari 3dku kita adalah startup yang bergerak di bidang 3d printing kita punya motto 3dku punya motto you can make anything lu dan kita semua seluruh orang-orang di dunia kalau misalnya pakai 3d print pasti bisa buat berbagai benda yang lebih bagus lagi yang bisa lebih berguna lagi untuk umat manusia jadi makanya kenapa kita bergerak di bidang 3d printing kalau misalnya lu mau buat roket kita percaya juga sih lu bisa bikin roket pakai 3d printing dan memang sudah ada roket yang bisa di 3d printing tapi hari ini kita gak bakal ngajarin lu buat roket karena kita juga belum bisa kita hari ini bakal ngajarin yang sederhana kita sederhana aja kita bakal ngajarin ke kalian gimana caranya bikin gantungan kunci sederhana tapi udah rada bagus pakai aplikasi di internet namanya tinkercat.com udah pernah denger? oh belum gak tau sih kalau lu belum pernah denger tinkercat.com itu salah satu program yang dibuat sama autodesk autodesk tuh perusahaan yang memang kerjanya nge-develop program-program untuk desain 3d dan dia itu bermacam-macam aplikasi 3d nya mulai dari yang beginner sampai yang intermediate sampai ke paling atas pun ada yang industrial itu ada nah untuk permulaan gua bakal ngajarin lu pakai yang beginner tadi yaitu tinkercat.com nah kenapa gua pakai tinkercat.com dibanding sama segala macem software 3d beginner yang lain yang which is sebenernya ada puluhan gitu tapi kenapa gua pakai tinkercat.com ada 4 alasan alasan pertama tinkercat.com itu mudah digunakan sampai orang yang belum pernah belajar pakai 3d design sama sekalipun 3d design software sama sekalipun tuh gua jaminin bisa paling kan cuma latihan 1 jam 2 jam tuh udah lumayan mahir lah ya kan yang kedua tinkercat.com itu gratis jadi lu lupa ada yang mau nyicip gratis dulu kalau gua pakai bayar software ya gapapa dan gua memahami rata-rata orang Indonesia suka gratisan gua juga gitu yang ketiga tinkercat.com itu browser base apa yang gua maksud dengan browser base jadi lu gak pakai install install lu gak pakai download download lu cuma perlu sign up terus lu sign in ke tinkercat.com nya dan lu udah bisa pakai fasilitas dari autodesk tersebut yang keempat yang paling penting karena 3dku itu startup yang bergerak di bidang 3d printing nah ini yang paling penting juga sebenarnya file yang lu download dari browser setelah lu selesai desain di tinkercat.com itu udah cocok dipakai di 3d printer jadi legit begitu udah selesai desain ya kan lu download lu masukin 3d printer lu takkan print itu mestinya udah bisa jadi benda asli gitu nah itu 4 alasan kenapa gua bakal ngajar lu pakai tinkercat.com ke bendanya sih sebenarnya bendanya sederhana gua bakal kasih lihat abis ini baru abis itu kita ke tinkercat.com nya oke langsung aja cekin oke ini oke sekarang kita bisa mulai langsung ini tampilan pertama kalinya tinkercat.com setelah proses segala macem sign up dan sign in bisa dilihat simple mudah digunakan di sidebar kanan ini ada basic shapes yang bisa lu drag and drop untuk bentuk 3d nya jadi gak ribet-ribet lu bikinnya gak ribet-ribet drawing-drawing dulu kalau kayak di autodesy inventor yang tau jadi tinggal drag and drop kayak lu main kanva untuk orang desain grafis terus yang disebelah kiri di sidebar kiri ini bukan sidebar yang disebelah kiri itu untuk view lu lu mau lihat dari perspektif mana misalnya sekarang kita lagi perspektif top front depan atas nah kayak gini bentukannya dan ini yang default perspektif yang default nah lu bisa ganti-ganti gimana caranya ada dua lu bisa lu klik kanan di workline nya ya kan ini udah keklik kanan kondisinya ya terus lu puter-puter aja nah gini kayak gitu ini bisa tuh ya kan terus yang kedua cara yang kedua adalah di kotak kubus pojok kiri atas ini lu pilih lu mau pakai perspektif mana dimaksudnya sekarang lagi pakai perspektif front top right nah ya kayak gini atau lu geser ke sini jadi right top back atau back top left nah kayak gitu nah biar gampang pakai front top aja ya kita bisa langsung masuk sekarang untuk bikin gantungan kunci lu mesti memperhatikan bahwa tadi itu bentuk dasar dari gantungan kunci kan balok nah disini gak ada balok gak ada karena basic shapes dari balok bukanlah balok tapi kubus lu pilih kubus lu klik kiri nih lo drag lo tarik lo taruh di work plane set wah udah jadi tuh jadi kotak langsung gak ribet-ribet kotak gue nah di gantungan kunci udah gue tunjukin tadi di awal dia tuh panjangnya 80 mili lebarnya 50 mili tingginya 6 mili lo setting aja ukurannya disini disini nih length atau panjang 80 enter width atau lebar 50 enter height atau tinggi 6 mili 6 enter jadi gitu nah ini tapi masih jauh dari selesai mesti kita kasih cekungan kebawah kita kasih lukukan kebawah gimana caranya pakai box lagi pakai box lagi tapi pakai box yang versi whole yang tadi versi solid ini versi whole nya nah karena kalau lo perhatiin lukukan tadi di kanan sama kirinya tuh beda 0,5 cm dibandingin sama ininya dibandingin sama plat dasarnya nah makanya di bagian hole ini di bagian panjang sama lebar lo kurangin 10 dari ukuran hasilnya ukuran plat hasilnya tadi jadi panjangnya lo bikin berapa 70 lebarnya lo bikin berapa karena tadi 50 lo jadikan 40 terus tingginya lo kurangin 10 juga enggak tadi ini kan tingginya 6 mili nah gue mau bikin lubang 3 mili aja ke dalam jadi ke dalamannya topik disini pinggian sih tinggi tingginya lo bikin jadi cuma 3 mili tiga ntar terus biar bisa ada di atas lubangnya lo naikin dulu nih posisinya ini yang arah segitiga hitam ke atas lo naikin sampai ada angka 3 3 mili ya udah baru lo drag dia ke sini ke plat dasarnya tuh drag lo pas pasin udah tuh ya hmm enggak pas belum deh enggak pas kalau udah pas belum nih belum pas nah ini ya sedikit lagi sih nah kalau misalnya udah seginilah ya kira-kira pas lo tarik dari pojok kanan atas pakai klik kiri search kayak gini terus lo grouping udah jadi nih ada lekukan nih kan sekarang kelihatan enggak bedanya nah gitu itu tahap kedua dari sebenarnya cuma ada 4 tahap sih enggak panjang-panjang banget ini simple soalnya bagian ketiga gue mau ada tulisannya gimana biar ada tulisannya pet kembali lagi ke sidebar kanan ada tulisan text text lo pilih text ntar dia langsung keluar begini tet tapi textnya kan enggak masuk di lekukan ya pet gimana cara biar masuk gampang lo puter aja gimana cara muternya gini lo misalnya kondisi pertama kayak gini lo tekan tulisan text ini terus ada yang kayak panah panah warna hitam ini panah dengan dua mata ini lo klik set lo tarik keluar dari lingkaran derajatnya lo puter 90 derajat sampai ada tulisan 90 tet udah masih gak muat pet kecilin aja kecilin seperti yang gue bilang ini persis buat kayak kanva ini kalau lo sering pake kanva maksudnya ini udah rada-rada bisa gitu terus lo pasin di tengah lo pasin di tengah kayak gini apakah sudah jadi pet belum karena tulisan textnya masih ketinggian lo mesti kurangin tingginya caranya gimana caranya sama kayak tadi ngurangin tinggi dari ini ya ngurangin tinggi dari kotaknya lo cari kotak putih ya kan lo turunin sampai 6 mili yaitu tinggi dari platnya terus udah selesai text ini apakah tulisannya text ya gue gak mau tulisannya text ya gue ganti aja disini lo block ya kan lo ganti lo mau tulisan apa misalnya ITS dia langsung berubah ada tulisan ITS gitu atau enggak gue bukan orang ITS gue mau yang lain tulisannya gampang aja lo ganti aja kayak tadi disini misalnya guap ya nah tuh guap jadinya tulisannya kayak yang gue kasih tunjuk tadi tuh dengan fungsinya guap apakah bisa bisa-bisa aja semua tulisan bisa lo tinggal pas-pasin aja dalam kotaknya gitu terus udah jadi belum juga belum tentu kalau misalnya kayak gini dong gimana caranya lo mau gantungin ke ringnya kunci lo mesti kasih dia kaitan bentuk kaitannya gimana pakai bentuk ya kan kayak gini tapi upward gitu ngasih bentuknya kayak kurang bagus gitu nah lo setting aja disini ini kayak kegedean gitu kan lo kecilin radiusnya disini di beliannya nih idealnya sih limat wall thicknessnya lo bikin dua gitu apa itu radius radius tuh ini jarak terjauh antara titik tengah dari lingkaran ini ke ini ya ke pantalnya atau selimutnya ini kita setting limat terus wall thickness itu apa itu ketebelan ini ya ketebelan tabungnya makin besar wall thickness makin besar wall thickness maka rongganya rongga di dalam ini rongga di dalam silinder yang dalam tabung dia makin kecil makin kecil wall thickness lubangnya makin gede gitu terus apakah sudah kurang sidesnya lo gedein biar dia jadi halus nih gue kasih liat ini waktu sidesnya cuma 24 ya kalau sidesnya gue naikin nah dia makin-makin makin halus kalau ya teman gitu terus yang terakhir lo apain untuk setting ukuran ini setting ukurannya untuk tinggi gak lo ukurangin biar dia gak pas sama bidang utamanya bidang gabungan kunci utamanya lo turunin jadi 6 mili set slow side lo gabungin lo kulit kiri lo drag lo pas-pasin di tengahnya atau di bagian manapun lo suka lah itu terserah lo tapi gue pake di tengah di tengah seperti kayak tadi disatuin tuh semua bidang tadi drag dari pojok kanan atas set grouping ya jadi deh gantungan kuncinya sederhana banget mudah banget ini kalau misalnya gue gak pake yang gue jelasin bikinnya gak nyamanya 3 menit kalau misalnya lo sih gue rasa mungkin belajar satu jam sendiri juga udah bisa bikin begini untuk tahap selanjutnya biar bisa di 3dprint ini mesti lo download dulu downloadnya gimana pojok kanan atas ada tulisan export lo pilih formatnya yang lo suka untuk 3dprint yang mana gue biasa pake STL karena STL itu tidak merubah biasanya gak merubah dimensi kalau udah dimasukin program untuk 3dprint selanjutnya gak kayak OBJ gue sering banget nemu OBJ tuh dimensinya sering berubah jadi tekan STL apakah dia sudah mulai download sudah terus sudah selesai deh downloadnya gitu di video-video selanjutnya gue bakal ngajarin cara ngeprint gantungan kunci tadi biar lo lebih ngerti integrated systemnya gimana caranya lo dari bikin design sampe jadi gantungan kunci yang bisa lo pake gitu sih untuk saat ini gue rasa udah cukup makasih udah mau nonton kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja lo masukin di kolom komen gue bakal mantengin terus setiap hari gue liakin lo komen kalau misalnya lo pada baik dan pengen nolong mungkin di like di subscribe atau di share gue terima kasih banget sekian tutorial sederhana kali ini semoga kalian semua di rumah tetap sehat ciao selamat menikmati